Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim laki-laki wa yakuna dan ada wa an yakuna dan ada wa an yakuna dan ada ahlil kita bidhari kitab traumiman atau dari orang yang lahu baginya sobatto kitabin maksud ini kok Syubahatul kitab Mirip ahli kitab Mirip ahli kitab Mirip ahli kitab Wapalu dan Dikatakan Dan minimal Dan minimal Dan minimal Al jizyati jizyah Dinarun Satu dinar Fikul lihaulin Atas setiap Di dalam Setiap Di dalam Setiap Sauna Tahun 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 Fikul lihaulin Dalam setiap tahun Waya khadir dan diambil Minal mutawasidi Dari Setengah Minal mutawasidi Dari Orang yang Pertengahan Maksudnya ekonominya Pertengahan Ekonominya Waya khadir dan diambil Minal mutawasidi Dari orang yang Pertengahan Dinarun Dua dinar Waminal musir Dan dari orang yang Yang Memiliki Kelapangan Harta Musir Menjamu tamu Di luar Di luar Maksudnya Lebih Lebih Dari 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 ukuran Dari ukuran Dari ukuran Jizyati Jizyak Waya tawam manu Dan mengganti Waya tawam manu Dan mengandung Mengandung Dan mengandung Akbul Jizyati Akad Akad Jizyak Arba Atasyah Empat Hari Anyu Addu Jika Ada Anyu Addu Anyu Addu Apa namanya Di Mereka Ada Yu Addi Gak Iqpok Aqpay Yukdik Memberikan Mereka memberikan Anyu Addu Jizyata Mereka memberikan Ziyah Wa'an Tajiriya Dan Wa'an Tajiriya Dan Menjalankan Menjalankan Wa'an Tajiriya Iya Dan berjalan Berjalan Dan berjalan Atas mereka Akhamul Islami Hukum 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 Berjalan Atas mereka Hukum 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 Dan tidak Mereka menyebutkan Mereka menyebutkan Dinal Islam Agama Islam Inilah Kecuali Hukum 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 Dengan Kebaikan Wa'allaha Yab'alu Dan Tidak Melakukan Apa yang Keburukan Di dalamnya Alham Muslimina Kepada Orang-orang Muslim Atas orang-orang Muslim Wa'ya'rifuna Dan Mereka Mengetahui Wai'u'rafun Tidak Wai'arifuna Bilibasil Giyar Bilibasil Giyar Bilibasil Giyar Wai'u'rafun Mereka Mereka Dengan khusus Dengan khusus Dengan pakaian khusus Dan Dikenalnya Dengan pakaian khusus Wosat Dizunari Dan Mengikat Talipengikat Dan Mengikat Tali Pengikat Mereka Dilarang Dilarang Dan Mereka Dilarang Dari Menunggang Al-Khili Kuda Baik Kita bahas Bismillah Pembahasan Yang sebelumnya Kita bahas Tentang Masalah Fek Kita sudah bahas Konimah Terus bahas Fek Nah sekarang Kita bahas Jizyah Jizyah Itu adalah Salah satu Harta Yang kita dapatkan Dari orang kafir Dan ini juga Menjadi salah satu Sumber Kekayaan Yang didapatkan Dari Yang didapatkan Oleh negara Islam Sumber keuangannya Salah satunya Jadi untuk menyokong APBN Negara Islam Itu salah satunya Dengan Jizyah Ini Jizyah Itu apa Jizyah Jizyah Itu apa Jizyah Itu apa Itu adalah Satu akad Yang dilakukan Antara Kaum muslimin Dengan Orang-orang kafir Dengan jaminan Keamanan Dan timbal baliknya orang kafir membayarkan sebagian uangnya Jadi apa namanya ini adalah akad jizya Maka orang kafir mendapatkan jaminan keamanannya Mendapatkan jaminan keamanannya Dengan syarat mereka membayar upeti tadi Dan disini Musanif Rahimullah Ta'ala Beliau memulai pembahasan masalah jizya Dengan menyebutkan syarat-syarat dalam akad jizya Paslun paslun yang baru Dan syarat kewajiban jizya Syarat kewajiban jizya Ada lima jenis atau ada lima hal Yang pertama adalah albulu Maksudnya kewajiban jizya disini adalah kewajiban membayar jizya bagi orang kafir Maka syaratnya ada lima Yang pertama albulu balik Maka kalau orang kafir yang masih anak-anak Kafir yang masih anak-anak yang belum balik Maka mereka tidak tercatat dalam jizya Mereka enggak gambar jizya Yang belum balik Yang kedua walaklu dan berakal Maka misalkan ada orang kafir tapi dia gila Maka dia tidak ditagih jizya nanti Dia tidak ditagih jizya Yang ketiga walhuriyatu dan dia orang merdeka Maka kalau orang kafir tadi punya buddha yang kafir juga Maka buddha yang kafir tidak membayar jizya Tidak membayar jizya Yang membayar siapa? Yang orang-orang merdeka saja Orang-orang yang merdeka saja Syarat yang keempat Yaitu laki-laki Maka wanita kafir Baik yang sudah dewasa ataupun masih anak-anak Tidak masuk dalam kewajiban membayar jizya Maka mereka tidak dicatat untuk membayar jizya Tidak ditagih Syarat yang kelima Wa anyakuna dan ada Anyakunal kafir gitu maksudnya ya Dan orang kafir tadi Min ahlil kitabi dari ahli kitab Orang Yahudi dan Nasroni Orang Yahudi dan juga orang Orang Nasroni Au atau Miman dari orang-orang Lahu Yang baginya Ada syubahatul kitab Ada Kemiripan dengan ahli kitab Syubahatul kitab Kemirikan dengan ahli kitab Maksudnya yang punya kemirikan dengan ahli kitab Mereka punya Atau mengklaim mereka mengikuti kitab Yang sifatnya samawi Diturunkan dari langit Ya Atau mereka punya nabi yang diutus Sebelumnya Misalkan seperti Majusi Karena mereka mengklaim bahwasannya Mereka punya nabi Yaitu Zoroaster Zoroaster gitu Agama kan Agama Zoroaster Kalau tidak salah Zoroaster itu juga Juga salah satu nabi Dari Yahudi Kalau tidak salah Tapi agak lupa Alakulihal Majusi Termasuk disini Majusi Termasuk disini Karena nabi Sallallahu Sallam Pernah Mengikat perjanjian jizyah Dengan orang-orang majusi Dan nabi mengatakan Sunnulahum sunnata ahli kitab Perbuatlah terhadap mereka Seperti perbuatan terhadap ahli Ahli kitab Kemudian Yang berikutnya Ini sudah selesai Maka ini adalah syarat-syarat apa Syarat-syarat kewajiban Jizyah Kalau tidak terpenuhi syarat ini Tidak ada Akad jizyah Atau tidak berlaku Akad jizyah padanya Maka terlalu Kalau misalkan Dia orang yang Wasani Penyembah patung Maka kita tidak boleh Berakat jizyah Berakat Untuk mengambil jizyah Dari mereka Enggak Ya Beliannya adalah Masuk Islam Atau diperangi Masuk Islam itu Atau diperangi Atau mungkin Atau mungkin Bisa dibuat Perjanjian Damai Untuk sementara Kalau misalkan Kita sedang lemah Seperti yang dilakukan Nabi S.A.W. Ketika mengikat perjanjian Dengan Orang Mekah Ya kan Waktu perjanjian Nabi S.A.W. Jamai dulu Sepuluh tahun Kalau kita Sedang apa Sedang lemah Tapi kalau kita Tidak sedang lemah Makanya diperangi Diperangi Jadi Bisa dikatakan Hampir tidak punya Hak untuk hidup Kalau dia Dia adalah penyebab Berhala Atau Agama selain Ahli kitab Atau Lahui Subhatul kitab Baik Karena dalam Al-Quran Dibutkan Perangilah orang-orang Mushrik Semuanya Baik Pembahasan berikutnya Adalah tentang Berapakah Itungan Atau Besaran upeti Yang harus dibayar Orang kafir Besaran upeti Yang harus dibayar Orang kafir Maka Beliau mulai pembahasan Di sini Dan Minimal Jizyah itu Dinarun Satu dinar Satu dinar Kalau Satu Satu dinar Kalau Satu dinar Petang gram Ya Satu dinar Petang gram Mas Murni Satu dinar Petang juta Misalkan Satu dinar Sekitar Empat juta Itu Dengan asumsi Satu gram Mas murni Satu juta Karena Satu dinar Nabawi Itu sekitar Empat Empat gram Manya di Pembahasan dulu Apa Pencurian Itu kan Nisopnya Mencuri Itu kan Rubu Dinar Seper Empat Dinar Berarti Satu gram Nisopnya Mencuri Kalau Satu dinar Berarti Ya Sekitar Empat Gram Mas Wakal Jizyati Dinarun Dan Batas Minimal Jizyah Itu Satu dinar Fikul Li Haulin Di setiap Satu tahun Jadi setahun Itu Setiap orang Yang punya Kewajiban Darung Kafir Tadi yang Sudah disebutkan Cara-caranya Balek Berakal Dia Orang Merdeka Dia Laki-laki Dia Alikitab Maka Membar Kepada Kau Muslimin Satu Dinar Minimal Minimal Ya Minimal Hanya Saja Para Fukwa Menyampaikan Dan Caranya Beliau Menukil Dari Perkataan Al-Bulkini Kalau Tidak Salah Bahwasannya Satu Dinar Ini Batas Minimal Kalau Kau Muslimin Dalam Kondisi Kuat Dalam Kondisi Kuat Dan Boleh Kurang Dari Satu Dinar Kalau Kau Muslimin Dalam Kondisi Yang Lemah Boleh Kurang Dari Satu Dinar Kalau Dia Dalam Kondisi Yang Lemah Makanya Disini Wakol Jizyati Dinarun Wakol Jizyati Dinarun Indah Kuatina Sebagaimana Disebutkan Satu Shifin Dalam Iqna Aris Eh Aris Bumera Tidak boleh Nak Nungera Ayo Sini Sini Tidak boleh Ayo Sini 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 Eh Sini Merah Eh Kendeng Sini 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 Liat Berarti Alakulihal Batas minimal Barjisa Sini Satu Dinar Kalau Kau Muslimin Atau Negara Islam Sedang Kuat-kuatnya Nggak Boleh Kurang dari Itu Nah Ini Berlaku Untuk Apa Karena Dia Batas Minimal Berlaku Untuk Orang Miskin Untuk Orang Miskin Dari Orang Kafir Dilihat Jadi Orang Kafir Tadi Didata Kalau Miskin Bayar Satu Dinar Kemudian Beliau Mengatakan Dan Diambil Dari Yang Pertengahan Maksudnya Ekonomi Menengah Dinar Ini Dua Dinar Kalau Orang Kafir Yang Ekonominya Menengah Maka Diambil Berapa Dua Dinar Wamin Al-Musiri Dan Dari Orang Kafir Yang Musir Itu Orang Kafir Yang Dari Orang Orang Kafir Ekonominya Keatas Punya Kelapangan Musir Berasal Dari User Punya Kemudahan Dalam Ekonomi 4 Dinar Per Tahun Ini Semuanya Pertahun Dan Ini Bukan Paten Dalam Artian Boleh Lebih Dari Itu Boleh Lebih Dari Dari Itu Misalkan Dilihat Wong Sugih Kan Bedo Bedo Kan Ono Sing Sugih 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 Biasa Misalkan Yang Sangat Sangat Kaya Kamu Ini 6 Dinar Masih Bisa 6 Dinar Setahun Kalau Orang Yang Kayanya Biasa Minimal Selamat Dan Tadi Catatannya Kalau Ketika Kau Muslimin Dalam Kondisi Yang Kuat Kalau Misalkan Dalam Kondisi Yang Lemah Dan Persenjataan Juga Kurang Kekuatan Berperang Juga Kurang Maka Boleh Kurang Dari Itu Kemudian Diantar Yang Dianjurkan Pemimpin Kau Muslimin Yang Membuat Perjanjian Dengan Orang Yang Gafir Itu Melakukan Negosiasi Harga Jizyahnya Tidak Langsung Ya sudah Dua Dinar Ya sudah Enggak Diupayakan Melakukan Negosiasi Sehingga Harga Jizyahnya Dinaikkan Ya Istilah Fikihnya Biasanya Disebutkan Parolama Dengan Mumakasa Ya Dianjurkan Apa Mumakasa Jadi Negosiasi Kamu Berapa Kuatnya Batas Minimal 4 Dinar Ya Saya 4 Dinar Ajalah Kamu Ini Sebenarnya Bisa Coba Berapa Kekayaan Muda Audit Dilip Laporkan Kekayaan Kamu Segini Segini Kamu Harusnya 8 Dinar Bisa Waduh Kalau 8 Dinar Kemahalan 4 Dinar Saja 4 Dinar Masih Murah Pokoknya Gitu Ya Sudah 8 Dinar Ya Sudah Bertengan 6 Dinar Ya 6 Dinar Supaya Dapat Keuntungan Bahaya Muslim Jadi Dianjurkan Al-Mumakasah Yaitu Negosiasi Untuk Harga Jizyah Atau Harga Upati Yang Dibayakan Masalah Berikutnya Beliau Mengatakan Waya Juzhu Dan Diperbolehkan An-Yashtari Dipersyaratkan Atau Mempersyaratkan Aleyhim Atas Orang-orang Kafir Yang Berakat Jizyah Dengan Kita Abdiyaf Fata Untuk Mau Menjamu Abdiyafah Menjamu Doif Berasal dari kata Doif Menjamu Tamu Fadlan Lebih Maksudnya Lebih itu Diluar Amikdar Jizyah Dari Ukuran Jizyah Harus Dibayarkan Maksudnya Apa Kalau Zaman Dahulu Kan Orang Kafir Yang Kita Berakat Jizyah Dengan Itu Kan Kalau Misalkan Apa Namanya Tidak Tinggal Di Daerah Kita Misalkan Tinggal Di Daerah Yang Agak Jauh Maka Bagi Pemimpin Kau Muslimin Mempersyaratkan Pada Mereka Semua Kalau Nanti Ada Pasukan Kau Muslimin Yang Lewat Dulu Pasukan Jalan Kaki Pakai Kuda Dengan Jaran Cukup Jauh Nanti Kalau Ada Pasukan Lewat Lewat Darah Kalian Kemudian Meminta Jamuan Maksudnya Minta Untuk Apa Dibiarkan Dan Disini Beliau Mengatakan Dan Disini Beliau Mengatakan Dan Diperbolehkan Untuk Syarat Menjamu Orang Muslim Yang Lewat Di Daerah Orang Kafir Yang Sudah Berakat Cizia Ini Yang Duhirnya Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Imam Bujud Disini Boleh Tapi Menaui Dalam Kitab Minhaj Beliau Mengatakan Yustahab Bukan Boleh Bahkan Dianjurkan Disunahkan Disunahkan Untuk Apa Namanya Mempersaratkan Hal ini Mempersaratkan Hal Hal ini Baik Kemudian Yang berikutnya Masalah berikutnya Wai Mengandung Akad Akad Jizia Ini Empat Hal Jadi Kalau Sudah Berakat Jizia Maka Ada Empat Konsekuensi Yang Akan Terjadi Yang Pertama Yang 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 pertama Konsekuensi Pertama Orang Kafir Harus Membayar Jizia Orang Kafir Membayar Jizia Sesuai Yang Disepakati Apa Membayarnya Perhaul Per tahun Jadi Dihitung Tahunnya Pakai Hitungan Kalender Jiria Bukan Kalender Masehi Bukan Menggunakan Kalender Masehi Mengapa Demikian Karena Kalau Kalender Jiria Jumrah Hitungan Harinya Lebih Sedikit Kalau Masih Lebih Banyak Kalau Masih Lebih Banyak Boleh Menggunakan Kalender Masehi Yang Penting Hitungan Jumlah Harinya Sama Dengan Hitungan Jumlah Komariah Komariah Jadi Misalkan Kalau Hitungan Hijriah Kalau Kalender Komariah Kalender Masih Kan 365 Hari Kalau Masalah Kalau Kalender Hijriah Kurang Dari Itu Misalkan Taruhan 350 Maka Di 350 Meskipun Belum Bulan Januari Sudah Harus Bersis Ya Sudah Membayar Jizyah Ini yang pertama Tadi Membayar Jizyah Dan Disebutkan Dalam Al-Quran Dalam ayat Disebutkan Hingga Mereka Membayar Jizyah Dari Tangan Mereka Dan Mereka Dalam Kondisi Terhinat Disitu Tidak Ada Tambahannya Tidak Beberapa Naskah Ada Tambahan Membayar Jizyah Dengan Kondisi An Yadin Wahum Sogirun Dalam Kondisi Terhina Maksudnya Terhina Ini Apa Ada Beberapa Yang Menafsirkan Ayat Ini Ketika Membayar Jizyah Orang Kafir Maka Orang Kafir Berdiri Agak Lupa Orang Kafir Berdiri Orang Kafir Yang Duduk Agak Lupa Kemudian Ditarik Jenggot Kemudian Dipukul Sedikit Bagian Telinga Penghubungan Jarak Antara Telinga Dengan Wajah Bayar Bayar Jadi Itu Menunjukkan Sikor Tapi Para Ulang Mengatakan Ini Tafsir Yang Beratih Tidak Seperti Itu Kenapa Nabi Tidak Seperti Mempraktekan Ayat Itu Tidak Seperti Bagaimana Dalam Kondisi Mereka Terhina Kenapa Mereka Dipaksa Untuk Meneruti Hukum Islam Padahan Mereka Tidak Mereka Mereka Jadi Bukan Dengan Cara Seperti Itu Karena Ada Sebagian Yang menafsirkan Seperti Itu Jadi Sebagian Ulang Baik Kemudian Yang berikutnya Wanta Jeri Alehim Akhamul Islam Dan Berlaku Atas Mereka Hukum Hukum Islam Berlaku Atas Mereka Hukum Hukum Islam Tapi Ini Dengan Syarat Hukum Islam Yang Mereka Yakini Juga Dalam Agama Mereka Seperti 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 Hukum Rajam Bagi Pezina Hukum Bunuh Bagi Pembunuh Ini Di agama Mereka Orang Yahudi Nasroni Juga Meyakini Ini Ajarannya Ini Ajarannya Kan Kisahnya Abdullah Bin Salam Pada 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 Orang Zina Tapi Kalau Di Agama Mereka Di Keyakinan Mereka Itu Bukan Sesuatu Yang Dilarang Maka Tidak Boleh Memperlakukan Atau Memaksakan Hukum Islam Atas Mereka Contohnya Misalkan Minum Khomer Minum Khomer Bagi Agama Nasroni Minum Khomer Bukan Sesuatu Yang Haram Yang Harus Dikenai Hukuman Hat Dengan Dipukul Atau Enggak Khomer Sesuatu Yang Halal Yang Diperbolehkan Sesuatu Yang Halal Yang Diperbolehkan Mereka Meyakini Bahwasanya Khomer Anggur Adalah Darah Yesus Yang Sudah Ditumpahkan Dan Seterusnya Dan mereka Setiap hari Pasca Mereka Ada Roti Dan ada Anggur Roti Ibarat Dagingnya Yesus Khomer Asalah Ibarat Darah Yesus Yang Sudah Dikorbankan Memakan Manusia Jadi Enggak Boleh Misalkan Ada Mereka Masuk Ke rumahnya Orang Kafir Kemudian Melihat Mereka Sedang Minum Khomer Kemudian Kita Seret Kemudian Minum Khomer Orang Kafir Enggak Boleh Kenapa Di agama Mereka Itu Boleh Halal Jadi Kita Enggak Boleh Maka Disini Berlaku Atas mereka Hukum Islam Ini Yang Kedua Yang Ketiga Dan Tidak Menyebutkan Agama Islam Kecuali Dengan Kebaikan Maka Tidak Boleh Mencelah Agama Islam Tidak Boleh Secara Sengaja Menjelekkan Agama Islam Menggina Merendahkan Agama Agama Islam Memang Agama Islam Itu Agama Apa Kalau Misalkan Melakukan Hal Tersebut Maka Dihukum Ditazir Tapi Apakah Akad Jizahnya Batal Dalam Artian Dia Menjadi Kafir Harbi Setelah Itu Tidak Kalau Dipersyaratkan Kalau Kamu Nanti Menyebutkan Agama Islam Dengan Kejelekannya Misalkan Ngomong ke Orang Orang Sama Muslim Kamu Itu Apa Agama Islam Menghina Agamanya Misalkan Kalau Dipersyaratkan Nanti Kalau Kamu Melakukan Itu Kita Batal Akad Jizah Kamu Jadi Kasfir Harbi Yang Berat Untuk Diperangi Misalkan Maka Ya Batal Tapi Kalau Tidak Dipersyaratkan Tidak Tidak Batal Ini Kalau Yang Yang Ketiga Ini Jadi Tidak Poli Mengatakan Kepada Orang Muslim Agama Kamu Itu Apa Agama Agama Apa Namanya Orang Dibawa Oleh Nabi Yang Tidak Bisa Membaca Menulis Misalkan Yang Keempat Apa Namanya Konsekensinya Wa'an Layaf Alu Dan Tidak Boleh Orang Kafir Melakukan Hal-hal Mafihi Yang Di Dalamnya Ada Dororun Kemudorotan Alal Muslimin Untuk Kau Muslimin Contohnya Apa Misalkan Mereka Menjadi Mata Mata Untuk Mengabarkan Situasi Kondisi Negeri Yang Ada Kau Muslimin Disitu Atau Hal Yang Bisa Menimpakan Apa Keburukan Untuk Muslimin Maka Ini Tidak Belum Kalau Mereka Melakukannya Otomatis Akad Jizahnya Batal Akad Jizahnya Batal Otomatis Entah Dipersyaratkan Atau Tidak Dipersyaratkan Ini Perbedaannya Dengan Cara yang Ketiga Ini Ini Adalah Empat Konsekensi Yang Harus Dijalankan Atau Yang Dijalankan Ketika Orang Kafir Sudah Berakat Jizah Dengan Dengan Kita Kemudian Beliau Menambahkan Sedikit Tambahan Pembahasan Atau Sebelum Itu Sedikit Ada Tambahan Dari Saya Dan Ketika Sudah Berakat Berakat Jizah Berakat Jizah Dengan Kita Maka Tidak Diperbolehkan Bagi Orang Kafir Untuk Tinggal Di Hijaz Hijaz Itu Mencakup Tiga Daerah Mekah Madinah Toif Atau Daerah Yang Yang Berhubungan Dengan Itu Maka Tidak Boleh Mereka Tinggal Apa Di Sana Kalau Punya Rumah Di Sana Diusir Ya Karena Nabi Sallallahu Assalam Mengusir Orang Orang Kafir Ya Dari Mekah Madinah Dan Dan Poif Dan Hijaz Nah Pertanyaannya Apakah Boleh Mereka Mertamu Datang Apakah Boleh Mereka Mertamu Datang Hanya Kalau Sampai Sekarang Kalau Duta-duta Besar Dari Amerika Dari Keriat Sebagai Pukota Karena Jadi problem Kalau Misalkan Mekah Jadi Pukota Kalau Jadi Pukota Hubungan Interasional Dengan Orang Kafir Maka Kalau Misalkan Mereka Mau Datang Dilihat Kalau Memang Ada Masalah Yang Kabiroh Ada Kebutuhan Yang Menesak Ada Kebutuhan Yang Menesak Misalkan Kalau Hari Ini Misalkan Untuk Kebutuhan Perdagangan Misalkan Kita Harus Mengekspor Ke Negeri Mereka Sehingga Membuat Perjanjian Kemudian Mau Cek Misalkan Dari Negeri Kafir Mau Ngecek Tempatnya Pabriknya Mau ngecek Apanya Maka Diperbolehkan Kalau Untuk Kebutuhan Yang Besar Masalah Yang Kabiroh Untuk Kamuslim Dan Itu Hanya Berlaku Untuk Selain Mekah Madinah Boleh Boleh Kalau Mekah Tidak Boleh Secara Mutlak Meskipun Ada Masalah Meskipun Ada Masalah Masalah Mekah Tidak Oleh Ong Kafir Tidak Akan Boleh Bahkan Para Fukah Mengatakan Kalau Misalkan Ada Orang Kafir Dikubur Di Mekah Duduk Kuburan Keluarkan Jenazahnya Kubur Di Luar Mekah Kenapa? Karena beda Mekah Hukumnya beda Haramaki Agak Beda Dengan Haramad Tidani Itu Hampir Sama Beberapa Hal Seperti Masalah Tidak Boleh Tinggal Masalah Membunuh Hewan Buruan Memotong Pohon Dan Seterusnya Tapi Dalam Beberapa Juga Sama Misalkan Bayar Vidyah Untuk Memotong Pohon Di Madinah Tidak Berlaku Termasuk Juga Masalah Ini Orang Kafir Masuk Kemekah Tidak Boleh Sama Sekali Mutlak Meskipun Ada Masalah Yang Besar Tidak Boleh Sama Sekali Kemudian Pembahasan Yang Terakhir Masalah Wayo Arafuna Dan Orang Kafir Itu Dikenali Bilu Besil Giyar Dengan Memakai Al-Giyar Lu Besil Giyar Memakai Giyar Giyar Maksudnya Adalah Satu Pertanda Yang Ada Di Baju Mereka Yang Harus Membedakan Mereka Dengan Orang Muslim Misalkan Dengan Dijahit Ada Tandanya Ada Lugunya Ono Beti Misalkan Bet Kafir Misalkan Warna Abang Kafir Misalkan Bet Bundar Wasyad Dinzinar Dan Memakai Azinar Azinar Itu Semacam Sabu Tapi Sabu Ini Sabu Khusus Sebagai Ciri Orang Kafir Intinya Adalah Mereka Memakai Pakaian Yang Harus Membedakan Dia Dengan Orang Muslim Alasannya Kenapa Alasannya Hal ini Dilakukan oleh Sahabat Umar Kekilafan Beliau Memperlakukan Hukum Ini Orang Kafir Ketika Keluar Rumah Harus Maka Pakaian Yang Ada Tandanya Logo Kafir Supaya Diketahui Loh Kenapa Supaya Nanti Pas Memperlakukan Hukum Barangkali Hakimnya Tidak Tau Tidak Perlu Crosscheck Lebih Dalam Jadi Sudah Tau Orang Kafir Orang Muslim Sudah Tau Jadi Tidak Perlu Di Crosscheck Kalau Misalnya Ada Tanya Loh Kenapa Zaman Nabi Nabi Tidak Pernah Melakukan Itu Nabi Tidak Pernah Ketika Akad Jizyah Nabi Tidak Jizyah Dengan Beliau Atau Orang Kafir Yang Berada Di Bawah Kegosaan Beliau Itu Sedikit Jadi Gampang Dan Tinggalnya Ngepas Ngepas Diketahui Tidak Berkumpul Dengan Nabi Dan Para Sahabat Ada Di Mana Jadi Ketahui Tapi Kalau Disamanya Sahabat Umar Masuk Mesir Disitu Full Orang Kafir Orang Muslim Masuk Bahkan Mungkin Lebih Banyak Orang Kafir Awal Awalnya Kan Gitu Jadi Perlu Membeda Supaya Tidak Campur Tidak Jombor Dan Mereka Dilarang Untuk Menunggangi Kuda Mereka Dilarang Untuk Menunggangi Kuda Jadi Apa Yang Boleh Dilarang Mereka Boleh Menunggang Entah Boleh Mengundang Menunggang Kledai Kalau Menunggang Kuda Tidak Boleh Apa Karena Kuda Itu Apa Ya Kuda Itu Salah Satu Alat Perang Salah Satu Alat Perang Dan Salah Satu Bentuk Kewibawaan Mengung Numpak Kuda Kan Gagah Ya Gagah Maka Tidak Boleh Karena Al Islam Ya'lu Walayu Al-Ali Islam Itu Berada Di Posisi Atas Tidak Boleh Ada Lebih Atas Dari Islam Malah Karanya Para Bukok Juga Mengatakan Dan Dari Hadis Ini Maka Orang Kafir Pun Tidak Boleh Membuat Bangunan Yang Lebih Tinggi Dari Rumahnya Orang Muslim Jadi Misalkan Togonnya Muslim Tingkat TCG Orang Kafir Tidak Boleh Bikin Tingkat Dua Kenapa Supaya Tidak Melihat Ke Atas Awrat Nya Kom Muslim Dan Tidak Memberikan Ada Seperti Isyarat Oh Orang Muslim Orang Kafir Orang Dukur Tidak Islam Jadi Seperti Ya Tapi Itulah Itu Beberapa Hukum Yang Dismangin Para Fukuh Ini Juga Menyesuaikan Dengan Kemaslahatan Zaman Juga Demikian Wallah Ta'ala Masy'al Allah Nabi Muhammad Wa Lali Was Habih Haji Ma'in Pertanyaan Kes populated Kes 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 Kes